Di informasi lainnya ada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkif Lihasan yang mendorong investor Amerika Serikat untuk bisa berintervestasi di ibu kota negara IKN Nusantara. Ibu kota baru ini akan jadi super hub yang dilengkapi kawasan industri dan jalur perdagangan strategis. IKN juga akan berkontribusi terhadap perekonomian dunia sejalan dengan tujuan pembangunan berkelajutan pada 2035. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkif Lihasan, mendorong investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di ibu kota baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara yang berlokasi di penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia Amerika Serikat dengan tema peluang perdagangan dan investasi di IKN di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York pada Senin 20 November. Turut mendampingi Mendak, Zulkif Lihasan, yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Jadmiko Briswi Caksono, dan staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Baraha Sibuan. Mendak menyatakan pembangunan IKN merupakan proyek besar yang butuh investasi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Investasi pihak swasta sangat terbuka lebar di IKN di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik. Mendak, Zulkif Lihasan, meyakinkan para investor agar tidak ragu menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Pada triwulan ketiga 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen year on year, dengan inflasi tetap terjaga 2,28 persen pada September 2023. Mendak, Zulkif Lihasan, menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang positif dari pelaku usaha dalam forum ini. Ia berharap semakin banyak kerjasama Indonesia-Amerika Serikat yang akan terjalin. Hal tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah meningkatkan status kerjasama kedua negara dari strategic partnership ke comprehensive strategic partnership. Bersama kami, saya yang bergerak. Saya berhati-hati, saya yang berhasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo. Kementerian Perdagangan akan bekerja secara berkesinambungan bersama otorita IKN dan seluruh instansi terkait dalam menciptakan ibu kota negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif.